Oke langsung aja, langsung bahas-bahasin dulu Jadi disini tuh ada 3 aplikasi yang harus kalian punya Satu Pinterest, yang kedua itu ada Medibank Paint Dan yang ketiga adalah Canva Yang pertama kalian buka Pinterest dulu Nah disini tuh kalian cari pake keyword Thank you card design Nah ini tuh fungsinya biar kita tuh bisa cari inspirasi-inspirasi Yang bisa kita bukan tiru sih Jadi kayak dimodifikasi ulang sama kita Nah kalo dia tuh pake yang ini Gak tau lucu aja gitu pake design yang kayak gitu Terus ini tinggal kalian simpen dulu Udah gitu kalian buka Medibank Paint-nya Nah terus disitu kita pencet new canvas Terus di edit aja ukurannya pake yang 7x10 cm Tapi ukuran ini tuh opsional aja Kalian bisa pake ukuran sesuai dengan thank you card kalian Nah nanti tuh hasilnya kayak gini Nanti kalian tinggal tambahin Foto yang udah kalian siap dari Pinterest tadi Nah fungsinya apa? Jadi Tia tuh disini bakal nyamain warna Buat thank you card yang Tia bikin Caranya itu Tia udah kasih pertunjuk ya Ada pertunjuknya tuh kayak gitu Dikutin aja langkah-langkahnya Nah nanti warnanya bakal sama kayak yang thank you card yang Tia Cari referensinya itu Terus sama aja deh caranya kayak tadi disamain warnanya Terus kalian tinggal gambar aja Yang disini tuh ada pilihan pensil-pensilnya tuh ada beberapa pilihan gitu Nah disini tuh bedanya Nanti kalian bisa coba aja satu-satu Kalian bisa pilih mana pensil yang kalian bakal pake Nah kalau Tia sendiri Tia bakal pake yang namanya mapping pen Tia biasanya pake yang itu Dan di Instagram Tia juga Tia pake itu Nah kalian tinggal gambar aja deh sesuka hati kalian Bentuknya kayak gimana Terus tinggal diwarnain kayak gini Selanjutnya buat warna yang lain kayak tadi aja Disamain sama thank you card yang udah kalian save tadi Pokoknya disini tuh kalian bebas Terus ekspresi mau bikin apa aja disini Bebas sesuka hati kalian Gimana desain yang kalian mau Nanti disini tambahin item-item Garis item itu Kayak gini Bebas ditaruhnya dimana aja Dan jadi deh Ini udah jadi thank you cardnya Tinggal kalian save aja Pake format PNG Nah udah kayak gitu kalian tinggal buka kanvanya Terus di kanva ini Kalian searching Thank you card Nah kalian disini bebas mau pilih yang mana aja Yang itu Tia ambil Buat si ukurannya doang Nah terus si backgroundnya Yang belakang itu Kalian ubah pake Desire yang udah kalian bikin tadi Terus kalian tinggal tambahin text Nah aku disini pake font yang namanya Moontime Ditulisin aja Thank you Nah disini tuh sebenernya banyak pilihan fontnya Tinggal kalian pilih aja Terus tinggal kalian atur-atur Si ukurannya Terus warnanya juga kalian bisa ubah-ubah Terus dibawahnya Ya desain kalian sendiri deh Mau kayak gimana Kata-katanya mau apa aja Itu bisa diatur sama kalian sendiri Oke deh deh pada lama-lama Mending ini dicepetin aja ya Tinggal finishingnya Kayak gimana Pas udah dikasih kata-katanya Nah hasilnya tuh kayak gini Tia disini pake font yang gratis semua Bukan kanva pro Terus disini juga Tia Atur backgroundnya lagi Biar dipastin aja gitu Biar gak apa Gak zoom banget gitu ya Ke kata-katanya Ya kalian atur aja Biar si komposisinya itu pas Oh iya disini juga Tia Tambahin lagu instagram gitu Kalian tinggal pilih tadi Ada ilustrasi Pilihan ilustrasi Terus kalian searching instagram Terus kalian tinggal Cantumin deh IG kalian disitu Kayak gini Nah kalo misalnya udah kayak gini Ini tuh kalian tinggal Tambahin Ilustrasi lagi Kalo misalnya Tia disini Tambahin daun Tapi ini opsional Kalo misalnya kalian gak mau pake lagi Juga boleh Kayak gini juga udah cantik Kalo misalnya kalian mau tambahin Elemen-elemen lain Tinggal kalian searching aja Di ilustrasi tadi Elemen apa aja yang kalian mau Disini tiap pake daun Tinggal diatur-atur aja Posisi yang pas Dan yang masih kosong Dan jadi deh Tinggal di save Oke ini udah jadi Thank you cardnya Dan selanjutnya kita bikin logo Masih pake aplikasi Canva Disini kita pake kertas yang persegi Terus disini Tinggal cari lingkaran Di ilustrasi Ambil yang paling atas Terus atur aja warna logo Yang kalian mau Disini kita pake warna coklat Yang hampir mirip Sama thank you cardnya itu Tinggal diatur aja Di tengah-tengah Terus selanjutnya Tiap Pencet ilustrasi lagi Tuh cari elemen daun Disini kalian bebas Bisa pake daun mana aja Tiap pake daun yang ini Dan tiap atur Si transparasinya itu Nah nanti jadinya kayak gini Terus Udah deh Kalian tinggal tambahin textnya Disini tiap pake font yang selina Tinggal ditulis aja Nama toko kalian apa Terus kalian tinggal atur-atur aja Spasinya Tingginya Besarnya Kayak gitu Nah kalo misalnya Tia Fontnya itu diganti pake warna putih Biar kayak lebih mencolok gitu Biar lebih keliatan Terus dibawahnya Tia tulisin Embel-embel Bukan embel-embel sih Pelengkapnya kan Lettering and art by Tia Jadi deh Ini simple banget Tinggal kalian save aja Next kita bakal bikin label pengiriman Nah waktu dulu Tia bikin label pengiriman itu Tuh kan lagi corona banget ya Jadi Di beranda kanvai itu ada kayak ginian Jadi Tia langsung tertarik gitu Kayaknya cocok buat label pengiriman Nah kalo misalnya kalian mau cari lagi Tuh ada Searchnya isolasi kayak tadi Nah terus kalian tinggal Ganti aja Wallpapernya eh backgroundnya itu Sama desain yang kalian udah bikin tadi Terus kalian tinggal atur-atur aja Elemen mana yang bakal kalian pertahanin Sama bakal kalian buang Nah kalo misalnya disini Tia bakal pertahanin elemen yang Persiginya itu Karena emang itu yang dibutuhin ya Terus kalian tinggal ganti tulisannya Pake ya buat alamat gitu Pengirimnya siapa Nomor telepon Terus kalian bisa juga ganti fontnya Bebas Sesuai dengan keinginan kalian Kayak gimana Nah disini tuh Elemen-elemennya ada beberapa Yang Tia buang Terus yang si biru ini Tia kecilin Itu tuh buat alamat Tia ganti-ganti warnanya Pokoknya yang sesuai Sama backgroundnya itu Tia ganti Warna yang garis case itu Pake warna hitam Dan Tia tulis juga Disitu alamat Nah pokoknya kayak gitu Kalian tinggal Liat aja di video Langkah demi langkah Kalian ikutin Tapi jangan lupa Untuk selalu modifikasi Jangan sama banget Sama yang udah Di pelajari Sama kalian ya Oke Nah ini tuh hasilnya Ini udah jadi Tinggal kalian save aja Videonya sampai sini aja Semoga bisa bermanfaat Buat kalian semua Sampai jumpa di video Tia selanjutnya ya Bye 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 bye